Pemirsa pemerintah kota Batam akan mengevaluasi tarif parkir yang sebelumnya telah naik 100% pada Januari 2024 lalu. Evaluasi ini dilakukan mengingat banyaknya keluhan dari masyarakat, terutama pengemudi online. Wali kota Batam, Muhammad Rudi juga meminta agar Dinas Perhubungan Kota Batam segera membuat pembayaran parkir dengan sistem digital. Naiknya tarif parkir pada Januari 2024 lalu masih menjadi polemik di tengah masyarakat kota Batam. Wali kota Batam, Muhammad Rudi mengakui parkir menjadi masalah yang harus segera ditangani. Rudi mengatakan pihaknya berencana untuk mengevaluasi kembali kenaikan tarif parkir yang telah berlangsung selama 3 bulan terakhir. Rencana evaluasi tersebut masih dalam pembahasan dari tim hukum Pemko Batam untuk mengubah tarif parkir yang sudah diterapkan. Selain menyoroti tarif parkir, Rudi menyoroti terkait pelayanan parkir yang belum memenuhi harapan masyarakat. Seperti pembayaran yang masih menggunakan sistem manual, menurut Rudi sistem pembayaran digital perlu diterapkan sebagai upaya menuju Batam Kota Modera. Penerapan digitalisasi parkir menurut Rudi tergantung pada kepala dinas terkait yang harus mampu menghadirkan inovasi. Namun proses menuju digitalisasi parkir dinilai tidaklah mudah. Bagaimana sistem aplikasi yang mau dibuat untuk digunakan lapangan? Kalau fuel cut ini mungkin mudah karena semua pengguna kendaraan. Parkir juga semua kendaraan. Tapi tak semua orang parkir. Bagi belum, kan ada cara kontrol di tempat ini. Kalau kita lihat di negara maju, itu ada kartu. Kartu masing-masing pegang. Tapi kalau dia mau masuk, dia tempelkan di tempat yang sudah disiapkan. Yang kedua, kalau mereka mau keluar, mereka punya kesadaran untuk tempel kembali. Jadi karena Batam bisa kita tetapkan demikian. Sepertinya masih jauh. Kalau boleh parkir hilang, kenapa kita harus situ? Maka ini butuh kajian yang sesuai dengan karakteristik daerah ini segini. Bagaimana kebiasaan masyarakat, kita harus menyesuaikan juga. Jangan sampai timbulkan menjadi masalah. Contoh, yang kemarin kebijakan, Perda sudah keluar, tapi ributnya kemana-mana. Padahal dalam proses Perda, pasti ada tokoh dan insan ahli yang diundang dalam proses parkir itu. Tidak semena-mena timbul. Tapi sudah ribut, nyalakan kadis perhubungan sama wali kota. Jadi, karena prosesnya kan tidak saya sendiri. Saya bagian terakhir, sebenarnya. Mau evaluasi katanya apa parkir? Iya, lagi evaluasi, lihat situasi lapangan. Kalau nanti memang harus kita anus, kita atur. Ada potensi diturunkan kembali? Tunggu kajian dari tim. Selain itu, Rudy meyakini bahwa terdapat potensi lebih besar dari parkir jika sistem digitalisasi dapat diterapkan. Sementara Dinas Perhubungan Kota Batam, tahun ini menargetkan pendapatan dari parkir pinggir jalan sebesar 15 miliar rupiah. Demikian bangun selendra melaporkan dari Batam.